Hai guys, selamat pagi dan selamat beraktifitas Sementara ini saya berada di kebun Dan barusan penyereman abis Maka itu sementara ini saya masih berada di kebun Dan ini Terbaru di pupuk peransan tunas dan cabang Maka itu ya ini hari yang ketiga Maka itu semua sulu atau tunas yang keluar Di kacang panjang dan buncis ini Sudah banyak ini Dan tunas makin subur ini Karena tiga hari yang lalu melakukan pemupukan Peransan tunas dan daun Maka itu semua sulu yang keluar ini terlalu banyak Sehingga ya perlu ada perhatian menyangkut hama Agar jangan diserang oleh hama Dan semulai keluar bunga Satu-satu sudah mulai keluar bunga Maka itu perlu ada perhatian dan Pemberi pupuk pada akarnya Supaya dia dapat bertumbuh dengan baik Dan ada yang tanam dahulu sudah berbuah Namun belum begitu besar Jadi ini tadi baru selesai penyiraman Dan memang karena musim panas Jadi membutuhkan air banyak Sehingga sulu dan daun tidak layu atau tidak kering Dan pepaya-pepaya ini pun membutuhkan air banyak Sehingga menambah daun Ini daun sudah tambah Supaya diperhatikan agar bisa dapat berbunga Ada buah yang kedua masih hijau-hijau dan belum masak Ini adalah buah kedua Maka itu kita harus memberikan pupuk akar Supaya tidak rusak Ini buncis sudah mulai berbunga Namun belum timbul buahnya Baru berbunga ini Dan yang tanam pertama sudah berbuah ini Tapi masih halus-halus Belum bisa panen Ini adalah ketimun Petimun juga masih buah halus Ini belum terlalu besar Ini masih halus-halus Maka itu perlu ada perhatian untuk penyiraman dan pemberian pupuk Agar buah yang ini Atau yang bakal buah ini Jangan rusak Dan Bisa jadi karena ada pengutukan buahnya Ini buah pertama ini Terima kasih telah menonton! Ini kecang panjang ini Panjang Kecang panjang yang satu barang ini Dan ada empat barang yang buncis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!